Kipie, tolong mekanik, mekanik tiktok, tolong mekanik tiktok kipie, masang lampu ales kipie Oke halo kembali lagi di channel ini, apa kabar semuanya, semoga pada sehat-sehat selalu Jadi di segmen video kali ini, kita akan mereview rangka dari motor Matic Yamaha, yaitu Mioje keluaran tahun 2012 Dan juga kita nanti akan melihat motor Yamaha Mio Sporty keluaran tahun 2009 Tetapi kita lebih ke Mioje ini sih ya, karena sudah dibuka rangkanya Nah kalau kita lihat ya disini, meskipun ada yang namanya karat, ini dari 2012 loh ya, keluaran 2012 Tetapi dapat terlihat, sekalipun catnya terkelupas, itu masih aman Dikarenakan sebabnya adalah rangka yang kokoh, ataupun rangkanya tebal Ya disini kelihatan kan, nah ini tuh jarang dirawat ya, jarang dibuka kayak gini nih Ini baru-baru dibuka nih ya, bisa kita lihat ya disini ada karat-karat Tetapi, meskipun ada karat ya, disitu-situ aja gitu, nggak semudah itu untuk melebar kerangka Karena memang dari bahannya sendiri Ini kedengeran jelas dari suaranya ya, kokoh banget Dari besinya memang tebal ya, sekalipun ada yang namanya karat Ya masih aman-aman aja sih, sekalipun jarang dirawat sampai ke dalam-dalamnya Oke lalu kita pindah dulu ke Mio Sporty tahun 2009 Itu motor yang kita tadi review, kita akan nanti review lagi ya Nah ini nggak dibuka ya kalau yang ini, mungkin kita akan intip aja Seperti apa sih, apakah ada karat-karatnya gitu ya Tapi ya, Yamaha Menggunakan rangka underbone ya masih kuat lah Mungkin disini dapat kita lihat ya, cuma dari kenalpotnya aja Kayak-kayak mau regas gitu ya, tapi yakin sini kuat Tapi dari segi bawahnya, rangkanya, armnya juga masih bagus Kita intip juga nih, ini nggak dibuka sih kalau yang ini ya Nah kita intip dari dalamnya Ini kotor ya, belum dicuci Meskipun jarang nyuci sampai dalam-dalam, ya tetap Dapat kita lihat tuh Catnya tebal Ya tuh ada karat ya, cuma sepetak gitu doang Nggak mudah menyebar karena Itu tadi Jawabannya adalah rangkanya tebal Kalau rangka tipis Udah ada karat gitu Ya langsung deh, melebar kemana-mana Sebelumnya kita juga sudah Mereview Honda Vario Punya saya sendiri ya Jadi untuk Vario sendiri disini Saya memilih Vario Karena memang masih cocok sama Vario dan bukan rangka esap Jadi saya masih yakin sama Honda Vario Jadi di keluarga ini tuh, di keluarga saya tuh Adik kakak menggunakan motor Matic Yamaha Yaitu ada N-Max dan juga Yamaha Mio Yang tadi Kemudian saya sendiri Sudah tiga kali mengambil motor Honda sih Mulai dari Honda Beat Yang injeksi pertama Kemudian Vario Yang Vario Agnes itu Vario 110 nya Kemudian yang terakhir Vario New 125 Yang itu tuh Yang kemarin kita Review ya Tetapi belum dibongkar ya Mungkin nanti kita akan bongkar juga Untuk Vario nya Karena memang belum menggunakan esap Saya juga penasaran nanti Kalau rangka Underbone gitu Ada karatnya enggak ya Soalnya saya jarang rawat ke dalam-dalamnya juga Oke disini Ini kita dapat lihat ya Jelas sekali Jarang dirawatnya Motor yang ini Mari kita lihat Nah disini kan jelas ya Ada karat-karatnya Tetapi tidak mudah menyebar Begitu aja Oke lah Masih aman 2012 Mioje Mioje sendiri keluar pada Tahun 2012 Kemudian Yang 2013 juga ada Kemudian Yang 2014 Juga ada Mioje Cuma Dari segi Warna body aja Ada Perubahan kombinasi doang gitu ya Oke lah ya Dari segi Rangka Saya rasa Rangka dari Yamaha Yang menggunakan Underbone Dan juga Honda Yang menggunakan Underbone Itu Baik-baik saja sih ya Tetapi Kemarin kita sudah bahas Rangka esap Ya mungkin Untuk rangka esap sendiri Yang dipermasalahkan Bukan soal Karatnya Sebenarnya ya Sebenarnya Kalau ada karat juga Kuat lah Tidak mudah menyebar Kalau misalnya Rangkanya tebal Nanti kita akan update lagi Di video selanjutnya Mengenai kelanjutan Rangka esap Honda Mungkin nanti sekalian juga Saya akan review Untuk membuka Pariwasa ya Yang Underbone juga Tapi kalau kita lihat Di sini Untuk Mioje sendiri Yang jarang dirawat rangkanya Saya kira Aman-aman aja Di sini Tidak ada Menyudutkan Dari Kedua belah Merk motor Ya Karena saya sendiri Di keluarga ini Memilih Motor Honda Kalau saya Kalau adik kakak Itu motor Yamaha Teman-teman ya Nanti kita akan review juga Kalau misalnya Nmax Ada Lagi dibuka rangkanya Gitu Kita akan lihat Ini coba Disemprot-semprot Ketanya Ya cukup Lumayan awet ya Emang Dari dulu juga Nggak pernah ada masalah Selama rangkanya Itu Underbone Baik itu Yamaha Ataupun juga Honda Karena Teman saya juga Ada yang mengalami Kecelakaan Motor Vario Itu Bodinya doang Yang hancur Rangkanya Nggak apa-apa Paling bengkok Sedikit Dari Komstir doang Yaitulah Keamanannya Kalau misalnya Pakai rangka yang tebal Ya Kalau Rangka SF ini Masih Akan Dikoordinasikan Lagi Ataupun Adanya meeting Nanti Pada hari Senin Teman-teman Kita akan Bahas Nanti Untuk kali ini Kita akan Review-review Aja sih Mio J Ini Kalau yang tadi Mio Sporty Itu Tahun 2009 Teman-teman 2010 Nya Juga ada Tetapi Kalau yang ini 2012 Kemudian 2013 2014 Juga Jarang Jarang Dibongkar Kayak gini Kecuali Dari Pas Mesinnya Dideket Jog Depan Itu Baru Sering Dibuka Jarang Ditutup Kalau Depannya Jarang Dibongkar Kalau Yang Ini Ya Nah Yang Ada Tulisan Dideket Nios Itu Jarang Ditutup Baru Ini Tapi Aman Aman Aja Tuh Padahal Jalan Sini Becek Kalau Lagi Hujan Dan Sekarang Lagi Musim Kemarau Jadi Nggak Kelihatan Becek Kenapa Yang Digunakan Ini Black Devil Yang Digunakan Ke Pario Saya Sebenarnya Ini Cuman Dari Ini Black Devil Ori Original Bukan KW Jadi Disini Dilas Lagi Karena Dimasukin Tadi Saya Pesennya Ke Pario Kan Udah Dipakai Pario Kemudian Dipindahin Ke Mio J Diganti Itunya Doang Apa Namanya Lehernya Doang Oke Sampai Jumpa Lagi Dima Dima Dima